halo halo teman-teman kebetulan saya pulang ke rumah dan kita sedang berada di kandang koji atau kacer ya kacer dada putih ini sepasang kacer dada putih jadi untuk kacer ternaknya itu seperti murah ya jadi kita pakannya itu bisa pakai jangkrik itu ada jangkrik kemudian sediakan untuk mandi kemudian sediakan juga apa namanya bahan sarang ya bisa pakai daun pinus itu jantanya sedang di bawah ini gambarnya ini dan betinanya sedang di atas ini sudah ya kita nanti cek lodoknya apakah sudah nolor apa belum untuk kacer sendiri nah itu petinanya muncul itu tapi masih suka ngumpet jangan lupa sediakan lodok disini ada beberapa pilihan lodok ini juga nah saya sarankan buat model lodok seperti ini ya teman-teman jadi lebih enak saat mengecek telur jadi kita tidak perlu masuk dan mengganggu burung ya tidak perlu masuk ke dalam kandang kita cukup di luar kita bisa memantau dari luar nah ini dari catatannya mulai tanggal 1 November kita lihat gelodoknya nah untuk gelodok saya sarankan buat model seperti ini ini kita tinggal ambil kita bisa cek nah apakah sudah isi atau belum jadi saat membersihkan pun mudah misalnya sudah kita panen ya kita panen anakannya kemudian kita bersihkan gelodoknya juga gampang karena ini bisa diambil bisa dibawa keluar gelodok 1 masih kosong kita lihat coba di gelodok berikutnya kita cek gelodok berikutnya wuuhh sepertinya sedang mulai natas sarank mulai natas sarank ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai natas sarankan kita cek yang ini kita cek yang ini wuuhh sudah nelor ternyata teman teman kita lihat telurnya nah telurnya ada dua jadi telur kacar itu mirip mure ya telurnya mirip mure hanya saja bintik coklatnya lebih budar kalau mure itu biasanya bintik coklatnya lebih pekat Alhamdulillah sudah nelor dua kita tunggu lagi biasanya ya mungkin bisa sampai tiga atau empat ya telurnya kita kembalikan lagi takut pindukannya marah kembalikan lagi ya Alhamdulillah sudah nelor dua kita tunggu semoga masih nambah telurnya dan sampai menetas selamat menikmati untuk ukuran kandang bebas ya teman-teman jadi kandang besar boleh kandang paling semeter juga boleh saya malah baru tahu ini ada kacar di dalam kandang tengok-tengok sudah menetas eh jangan lupa sediakan juga purunya dan juga asinan atau bisa kandang telur bisa juga pakai tulang sotong nah itu penampakan dari dalam pantesan saja tadi saya dengar suara kacar tapi dimana ternyata di kandang ini jangkriknya dan itu wadah daun pinus biar si pertama untuk merangsang si kacar dan kedua untuk mereka bisa membuat bahan sarang membawa ke gelodoknya sendiri jangan lupa tempat mandinya ya jadi desain kandang di tempat saya ini simple ya ini wadah bakan kemudian ini untuk apa ya bak mandi jadi kita sediakan kerang langsung disini jadi tinggal cur gak perlu ambil keluar kita gak terlalu capek ini buat teman-teman bisa buat referensi ya salah satu referensi pada kalau mau bikin kandang untuk instalasi air minum atau bak mandi bisa langsung dipasangkan kerang seperti ini jadi tidak terlalu simple tapi tapi tidak terlalu jadi sampai jumpa jumpa